Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas semuanya teman-teman apa kabar semuanya terutama untuk saudara saudaraku yang service-servis mula mudah-mudahan rezekinya hari ini lebih baik dari hari kemarin Amin Amin Ya Allah Amin di video kemarin kita sudah membahas tentang IC charger video tersebut adalah materi pertama kita tentang pembahasan dasar dari service handphone di video tersebut kita sudah membahas tentang syarat kerja IC charger bagaimana proses IC charger tersebut hingga proses pengecasan baterai terjadi sudah kita bahas di video tersebut di video kali ini kita akan membahas masalah vbat apa itu vbat mengapa vbat ini sangat penting dan harus kita pelajari ini adalah dasar dimana kita mengetahui tegangan awal dari sebuah smartphone contoh kita menangani sebuah smartphone mati total Hai yang pertama-tama kita lakukan adalah mengukur vbat ini ya dari mana asal vbat itu dari mana awal tegangan vbat tersebut untuk lebih jelasnya Mari sama-sama kita lihat skema sederhana yang berikut ini ini adalah sebuah skema sederhana Hai sengaja saya buat sesederhana ini agar supaya teman-teman lebih mudah lagi untuk memahaminya untuk mengerti karena jika saya membuka tabelok skema PDF yang lebih besar tidak semua teman-teman bisa memahaminya karena situ begitu banyak komponen-komponen yang tertera jadi kita ambil garis besarnya saja dari mana asal tegangan vbat tersebut sebenarnya tentang Vbat ini sudah pernah kita bahas di video ini dan kini kita bahas lebih detail lagi dari mana asal tegangan vbat ini tegangan vbat ini berasal dari konektor baterai mengapa asalnya dari konektor baterai karena di konektor baterai inilah pertama kali awal tegangan dari baterai masuk tegangan vbat tegangan vbat sendiri bisa kita ketahui dari sampel baterai atau cover-cover baterai jika di baterainya itu tertulis 4,7 maka tegangan yang akan keluar disini sekitar 4,7 volt kita ukur coba teman-teman ukur tegangan yang ada di konektor baterai teman-teman jika ada handphonenya yang mati coba diukur lihat terlebih dahulu berapa tegangan yang tertera di baterai lalu ukur pasti tegangannya akan sama itulah yang dinamakan vbat kita ukur di bagian plus ini pasti nilainya sama dari skema ini sendiri tegangan vbat akan masuk ke di sini ada C kapasitor ini CC kapasitor ya ini kapasitor semua di sini ada dioda dia akan masuk di sini Hai nah disinilah outputnya dari tegangan vbat tersebut dari output inilah dia akan diarahkan kemana Hai jadi ini awal dari tegangan sebuah handphone kita belum membahas tentang komponen lain kita membahas komponen konektor ini terlebih dahulu jika handphonenya mati total kita harus memahami ini oh vbat dulu kita ukur ya teman-teman kita ukur nilai tegangan sini pasti nilai tegangan outputnya pun sama tidak akan berubah tidak akan berbeda jika disini 3,7 volt maka outputnya pun 3,7 volt oke teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti sampai disini nah setelah disini kita ketahui 3,7 volt tegangannya pertanyaannya kenapa handphone ini bisa mati total disini sudah ada IC power MTK yaitu Qualcomm MediaTek yang kita bahas di video ini karena sebenarnya di luar sana ada banyak komponen IC power yang beredar namun yang sering dipakai di sebuah smartphone itu dua komponen dua merek ya dua tipe komponen IC power yaitu MTK dan Qualcomm dan khusus di video ini kita akan membahas tentang IC power MediaTek untuk Qualcomm nya nanti akan kita bahas di video selanjutnya nah pertanyaannya tadi setelah kita mengetahui jalur dari vbat ini kita ukur outputnya Oh di sini ada dioda kita ukur di sini ada kapasitor 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 lalu kita ukur jika teman-teman mempunyai skema contohnya handphone Xiaomi teman-teman bisa membuka skema tersebut lihat di skema tersebut Oh dimana jalur vbatnya dimana jalur output vbatnya bisa teman-teman lihat di skema Oh ternyata ini jalur vbatnya konek ke dioda kita ukur apakah nilai tegangan di sini berbeda tapi saya jamin 100% akan sama ya Nah setelah kita mengetahui output dari vbat tersebut kita ukur lagi jalurnya vbat ini masuknya ke komponen mana di sini sudah ada sebuah IC power MediaTek yang akan kita bahas kali ini jika handphone yang kita tangani menggunakan CPU MediaTek otomatis IC powernya pun MediaTek jika handphone tersebut yang kita tangani menggunakan IC Qualcomm CPU Qualcomm pasti IC powernya pun Qualcomm dan disini kita khusus membahas IC power MediaTek untuk Qualcommnya IC power Qualcommnya kita akan bahas di video selanjutnya Nah kita kembali lagi ke materi mengapa handphone ini mati total ingat perbedaan antara IC power MediaTek itu jika IC power MediaTek ini semua tipe handphone apapun itu jalur vbatnya ada yang langsung ke IC power jadi tegangan vbat di sini jika tegangan vbat 4,7 pasti masuknya langsung ke IC power ini selalu saja 4,7 berbeda dengan IC power Qualcomm jika Qualcomm jika di sini 3,7 tidak akan mungkin mungkin dia masuk 3,7 di sini dia akan disaring lagi diolah lagi hingga menghasilkan tegangan kerja nilai 1,8 volt itu tegangan utama untuk IC power Qualcomm namun di MediaTek ini vbatnya itu langsung masuk ke IC power ya vbatnya itu langsung ke IC power jadi jika di sini 3,7 pasti masuk yang pun ke IC power itu 3,7 dia tidak akan berubah sejauh yang saya ketahui untuk tegangan IC power MediaTek itu ada dua bagian ada dua macam ada yang langsung masuk ke IC power vbatnya ada juga masuk ke IC charger ya teman-teman jadi di antara ini ada IC charger ya bagaimana kita mengetahui hal tersebut apakah IC apakah vbatnya masuk ke IC charger terlebih dahulu atau tidak kita cari output tadi ya output dari Vbat kita dapat output dari Vbat contohnya ini dari dioda lalu kita cari di skema teman-teman silahkan tergantung skemanya apa Xiaomi apa saja yang penting handphonenya IC power MediaTek menggunakan MediaTek sama saja ingat setiap IC power MediaTek tegangannya selalu ada di sebelah kiri ya tegangannya tegangan kerjanya selalu ada di bagian kiri jadi untuk mengetahuinya kita ukur dari kaki dioda output dari Vbat masuk ke Vbat PMU ya PMU jadi beda namanya kalau di sini masih Vbat teman-teman bisa lihat input dari IC power adalah Vbat PMU jadi tegangan Vbat ini akan masuk ke IC power melalui jalur Vbat PMU oke namun ada yang langsung masuk ke sini ada juga yang melalui IC charger bagaimana kita mengetahuinya kita ukur terlebih dahulu di kaki dioda output ini Vbatnya kita ukur apakah dia langsung tersambung ke kapasitor ini di sini ada kapasitor Vbat ya di sini ada kapasitor Vbat PMU jadi tegangannya itu masuk melalui kapasitor ini lalu ke IC power kita ukur apabila dia nyambung apabila dia tersambung langsung ke sini itu menandakan tegangan Vbatnya langsung tanpa melalui IC charger namun apabila teman-teman mengukur dari output Vbat masuk ke Vbat PMU tidak nyambung teman-teman harus mencari IC charger-nya ya silahkan teman-teman buka di skema cari IC charger sesuai dengan handphone yang teman-teman tangani nah di IC charger sendiri tegangan Vbat itu akan masuk terlebih dahulu ke IC charger ya melalui jalur Vbat IC charger dia masuk lalu tegangan itu akan keluar melalui pin atau jalur Vbat PMU masuk ke jalur PMU IC power ini biasanya kan ada sebuah handphone mati total yang menggunakan IC power mediatek seperti ini kita langsung Oh ya ini mati total berarti IC powernya yang bermasalah jangan dulu diukur dulu tegangan Vbatnya jika tegangan Vbatnya langsung segeralah ukur di kaki pin Vbat PMU tersambung atau tidak jika dia tidak tersambung berarti teman-teman harus mencari IC charger terlebih dahulu lihat di skema teman-teman contohnya handphonenya Xiaomi menggunakan IC power mediatek Oh ya IC powernya ini IC chargernya ini kita lihat di jalur IC charger mana yang namanya Vbat PMU karena di output IC charger itu banyak tegangan yang akan keluar yaitu Vbat Vbat PMU Vboost Vcharge Vusb atau Vusb jadi teman-teman lihat Oh ini IC chargernya inputnya mana Vbatnya Oh jalur Vbatnya ini PMU nya mana oh PMU nya ini ya Vboostnya mana oh Vboostnya di sini Terus ada lagi yang keluar untuk tegangan yang lain V charger atau Vusb loh kenapa Vusb ya memang karena untuk pengecasan jadi dari USB ini tegangannya masuk dia akan memproses pengecasan untuk pengecas baterai ini berarti itu tidak kita butuhkan yang kita cari tadi adalah Vbat PMU jadi tegangan Vbat ini masuk melalui IC charger lalu dia keluar di pin jalur Vbat PMU lalu masuk ke IC power jika IC power ini saya cabut handphonenya akan mati total ya teman-teman jadi teman-teman harus ukur jika teman-teman memastikan bisa saja dari Vbat ini teman-teman langsung jumper ke sini karena sebenarnya tegangannya sama ini hanya sebuah jembatan mengapa demikian untuk mengantisipasi jika ada konslet berlebihan yang rusak terlebih dahulu tuh kapasitor kapasitor ini jika memang sudah parah diodanya akan hancur jika lebih parah lagi IC charger akan hancur otomatis IC power ini akan terlindungi untuk menghidupkannya sebenarnya jika kita sudah tahu oh ya di sini tidak ada tegangan bisa saja kita jumper langsung ke jalur Vbat ini bisa saja kita jumper langsung ke konektor baterai ini dia akan hidup karena memang sistem kerjanya seperti itu oke teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti di sini di IC power pun setelah tegangan Vbat masuk di sini akan banyak output-output tegangan yang akan keluar salah satunya adalah tegangan VSW apa kegunaan dari VSW ini VSW ini gunanya untuk on off nah gunanya untuk on off sebelum kita menekan on off tegangan di IC power ini tidak akan keluar yang ada di tegangan sini adalah Vbat jadi Vbat itu kesimpulannya Vbat itu adalah tegangan yang sudah standby sebelum handphone di hidupkan ya setelah tegangan VSW nya kita tekan on off otomatis ini akan bekerja dan dia akan mengeluarkan tegangan 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 ada yang ke LCD ada yang ke bluetooth ada yang ke CPU ada yang ke MMC ke kamera dan lain-lain jadi kita harus mengukur terlebih dahulu ini penyebab mati totalnya apa jangan kita langsung oh iya angkat IC powernya oh iya ini CPU nya yang bermasalah oh biasanya di video Mas Abi ada 0,02 CPU nya yang bermasalah oh jangan-jangan ininya tidak kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk tegangan 0,02 tidak semua tegangan itu rusaknya di hardware konekkan terlebih dahulu handphone yang bermasalah ampere nya itu ke komputer jika memang masih connect segera lakukan penghaflesan jika penghaflesan gagal file baru teman-teman merehot IC nya itu sudah ada kita bahas di video juga namun kali ini kita membahas tegangan awal untuk mengeksekusi handphone mati total jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham jika teman-teman mendapatkan seperti ini teman-teman bisa saja menjamper tegangannya langsung ke VBUT konektor baterai tidak ada masalah oke teman-teman demikian tutorial singkat kita kali ini jangan lupa subscribe komen di bawah bagikan ke teman-teman yang membutuhkan agar supaya saya juga mendapat pahala dan kita semua mendapatkan pahala jadi kita saling bekerja sama saya yang membuat video teman-teman yang memberikan ke teman-teman yang lain oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati